Kita percaya bahwa kita akan berbicara dan terbuka dalam dialog frank, dan kita akan terus berbicara, 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 tapi kita akan terus berbicara. Sebuah video yang menampilkan percecokan Presiden Cina Xi Jinping dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau viral di Jakarta Maya. Video berdurasi satu menit itu direkam saat Xi dan Justin berdialog di sela-selah KTTG 20 Rabu 16 November 2022. Dalam video itu, Presiden Cina Xi Jinping menuduh Perdana Menteri Kanada membocorkan diskusi mereka di KTTG 20 ke media. Bagi Xi Jinping, perilaku Justin sangat tidak pantas, karena isi pembicaraan mereka diketahui publik. Dalam video percakapan itu, Xi terlihat memberitahu Justin kekesalannya melalui seorang penerjemah. Apa yang kita berbicara? Semua yang kita berbicara dikata ke pembicaraan, itu bukan perbicaraan. Dan kita juga tidak berbicara. Dan itu bukanlah cara yang berbicara. Karena kita berbicara, kita akan terus berbicara. Xi Jinping pun menilai PM Kanada Justin Trudeau tidak tulus saat berdialog, karena membocorkannya ke media. Bukan begitu cara percakapan itu dilakukan jika ada ketulusan di pihak Anda, kata Xi lebih lanjut. Aksi protes Presiden China itu pun ditangkapi Justin. Ia bahkan menyelah pembicaraan Xi dengan menekankan prinsip kebebasan. Justin menegaskan bahwa Kanada percaya pada dialog yang bebas dan terbuka. Kami percaya pada dialog yang bebas dan terbuka dan terus terang. Dan itulah yang akan terus kami lakukan. Kami akan terus bekerja sama secara konstruktif. Tetapi akan ada hal-hal yang kami tidak setuju. Kata Justin dilansir dari Indian Express. Mendengar jawaban Justin, Xi pun lantas kembali menjawab. Jawabannya kini sangat normatif. Mari kita buat kondisinya dulu. Jawab Xi lalu berjabat tangan dengan Justin. Banyak pihak yang menilai percekcokan kedua pemimpin ini karena berlatar belakang budaya politik yang berbeda. Kanada memegang teguh prinsip demokrasi dan kebebasan berbicara. Sementara China yang berpaham komunis lebih tertutup dan terkontrol. Namun tak hanya itu. Hubungan antara China dan Kanada akhir-akhir ini memang terjadi kebekuan bahkan memanas. Pada selasa 15 November 2022 atau sehari menjelang keduanya bercekcok Justin mengangkat kekhawatiran serius atas dugaan campur tangan China dalam pemilihan Presiden Kanada. Laporan media Kanada awal bulan ini yang mengutip pejabat intelijen setempat mengatakan mereka mencurigai China ikut campur dalam pemilu 2019. Tak hanya itu, hubungan makin memanas usai seorang karyawan dari perusahaan listrik terbesar Kanada ditangkap oleh polisi China atas tuduhan mencoba mencuri rahasia dagang mereka. Hubungan antara China dan Kanada memang terus membeku selama beberapa tahun. Terutama setelah otoritas Kanada menahan eksekutif Huawei Technologies pada tahun 2018. Kanada melarang penggunaan peralatan 5G dari Huawei dan memerintahkan tiga perusahaan China untuk tidak menggunakan bahan mineral dari Kanada. Sebagai balasan, China pun menangkap dua baraka Kanada atas tuduhan mata-mata. Sebelum KTT G20, Trudeau dan Xi bertemu pada Juni 2019 di sela-sela G20 lainnya di Osaka, Jepang. Mereka bertemu tiga kali sebelumnya. Sekali pada tahun 2015 di sela-sela G20 di Turki dan dua kali selama kunjungan resmi ke Beijing pada tahun 2016 dan 2017. Jublas. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton